soya teman-teman jadi dia video kali kita main anime adventure dulu karena anime adventure baru update baru update tadi pagi jam 7 pagi dia baru update dan update-nya seperti yang kalian duga ya Halloween event ya mirip-mirip kayak ya summer ya mirip-mirip sama kayak Christmas event tahun lalu ya jadi ya kurang lebih sama ya kurang lebih sama nih kalian bisa lihat ya ada giniannya spooky star ya ini ini ada unit barunya ada sih gas crown kalian tahu siapa Caesar oke lalu ini triple bladed side gua atau siapa nih Juzo mungkin ya gua nggak tahu lalu Flora Kagura gua atau ini siapa ya gua atau kalau kalian tahu kalian comment cuy yang triple bladed ini kayaknya dari soul eater siapa deh gue lupa namanya siapa kalau nggak salah ya lalu ini unholy pistol pasti lah ya Alucard akhirnya ada babang ada babang Dracula ya si si Alucard ada di sini unholy lalu ini shadow broadsword gua nggak tahu siapa juga flower Kagune gua nggak tahu siapa juga tapi kalian sebenarnya bisa lihat dari sini sih jadi kalau kalian ke quest terus kalian ke event itu dia ada nih nah nih evolve ya Hido terus gas Hinami Alucard Zid ya oh Zid itu yang yang ini tuh si si ini Zid kanjir CID 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 Kageno ya si shadow broadsword nih ini CID Kageno nih karena emang ada CID Kageno cuman gua nggak tahu apakah dia secret apa nggak mungkin yang besar dia secret sih apa si Caesar yang secret I don't know kalau kalian komen Coya dan ya tapi ada yang unik Pak di update kali ini yaitu adalah ada mode ya kalau kalian teleport nih ada mode giniannya tuh sekarang tuh jadi nah apa Nightmare Hunt dan itu unik banget bro dimana kita ya kalau kita main nih itu 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 ya kan ada kalau gue baca dari deskripsinya sih bakal kita bisa ngatur-ngatur nanti gamenya tuh kayak gimana mungkin mungkin bisa kayak naikin damage atau kurangin cooldown atau bikin musuhnya jadi OP enggak tahu ntar ntar kita ntar kita lihat aja karena gue pengen coba juga bisa temen-temen ya dan ada skin-skin baru juga ya udah pasti lah kalau ada star-star gitu ada skin baru kali kalau baru login itu ntar akan dapat 150 candy dan kalian bisa beliin untuk Star dan gue beli untuk Star dan gue lihat gue dapatnya Zoro dan lihat 5000% damage Pak apa ini jir 5000% damage buset tapi bintang tiga Zoro sih jadi ya yaudahlah ya so ya eh sekarang kita ngecoba pakai aja ya temen-temen ya kita langsung coba aja ikuzo Oke ini Halloween Hunt nih anjir gua nggak tahu udah nih ngapain nih kita coba aja deh ya nanti tadi kita bisa ngatur-ngatur gamenya sepanjang gamenya berjalan anjir gua gua nggak ngerti tuh gimana ntar kita lihat aja temen-temen ya Oh ini kayak infinite ga sih Oh my god baru nge-spawn 17.000 alright ya nih gua harus pakai gini ya harus pakai ini dia pakai apa komuru nggak apa-apa lah oke ya ini kayak infinite cuy jadi nggak ada kayak wave 1 sampai wave 15 gitu itu nggak ada ya jadi mesti emang kita main terus ini ntar kiri cusat kartu ada kartu kartu ini sekarang oke eh gua pilih oh shiit enemy speed aja deh enemy speed aja enemy speed karena kalau darah terlalu banyak ya kalau speed gua masih bisa lah soalnya ini hauk agak cepet kan oke ya ini unik banget sih literally kita bisa ngatur-ngatur gamenya kayak gimana apakah kita mau dapat kalau kalau kita mau dapetin candy lebih banyak kita bisa ngatur speednya kita bisa naikin darahnya tadi kalau kalian perhatikan ya which is not bad sebenarnya not bad not bad gua kasih koichi dari sini deh gua kasih koichi nih koichi nah slow kan enak kalau kalau speed itu kita bisa slow bisa macem-macem bro jadi agak-agak santai gitu kan ini satu lagi satu lagi diem aja nggak tahu ngapain cok anjir apalagi 50 ada tambah atk pak 20% atk lah naikin atk lah buset lu mau 30% candy lagi baru tapi tiga plus tiga enemy shield eh tapi nggak apa-apa sih sebenarnya sih tiga enemy shield itu masih agak gampang sih menurut gua sih karena gua punya koichi gitu kan jadi tiga persen itu masih lumayan gampang uh tebel juga ngewinkel-winkel ini cok oh my god gua harus naikin hauk gua cok fix gua harus naikin hauk gua aku harus naikin hauk slow koichi oh my god susah nih pak lumayan susah nih guys ya tapi masih pilihnya ini nih aja udah naikin 12% damage ini bro oke ini gua harus harus naikin sih cepet sih mati gak gua oke gak bisa-bisa mati lu anjir 100 ribu tuh 100 ribu damage hauk gas nah kan gini asik gitu kan gua bisa taruh koichi lagi kayaknya disini I think ya kita butuh koichi sih udah ada armor-armor gini anjir gila nih baru F7 bro udah begini anjir tapi dapet candy banyak sih kalian bisa lihat tuh ya dapet candy-nya sampai 24 cuy baru F7 doang aja udah 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 mau lima puluh bentar lagi cok tepat juga sih ini dia setiap setiap lima web kayaknya dapet card deh kalau yang gua perhatiin ya setiap lima webnya dapet card cuy Oh ada lagi bro 3000 duit 20% attack aja lah 20% attack 5% cooldown boleh juga sih anjir not bad loh 5% cooler bagus banget anjir gila kalau kalian pakenya macem-macem Guts gitu ya atau Poseidon wah ini bagus banget sih deh lumayan seru lah ya update kali ini lumayan seru jadi kalian kayak ada infinit tapi kalian bisa ya gitu bisa diatur-atur gitu bisa nambah demek bisa ngurangin cooldown bisa bikin musuhnya jadi OP tapi kalian dapet candy-nya lebih banyak gitu ya kejis ya emang itu yang kayaknya diperlukan sama A untuk saat ini dikatakan bosen cuy main A itu portal 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 untuk kali ini walaupun ini sebenernya sama aja sih sama ya update-update yang kayak winter ya kayak summer kemarin sama aja sebenernya jadi update-nya tuh kita nyari currency terus kita beli buat dapetin instarnya udah gitu doang cuman sekarang jadi jadi apa ya jadi jadi rajin untuk nge-farming ini karena ya begini ada-ada kayak demeknya nambah lah ada candy multiplier lah nih kita masih nambah candy multiplier lagi sih kita kurang candy bro we need candy bro dua nggak ada demager lagi anjir gua demager cuman dia doang loh ya ampun wah sampai berapa ini gua ya cuma hulk gua udah 500 ribu sini gara-gara nambah 24% damage jadi 500 ribu anjir hulk gua gokil gokil eh kayaknya kita bisa enemy health deh enemy health kali ya 80% uh 70% candy aja buset enemy health tambah 80% tapi candy multiplayer nya jadi banyak cuw gokil tapi 80% aja dapet darah bos darah ini ya darah NPC nya nambah jadi 80% what the hell bisa lah masih kuat lah kayaknya temen-temen ya tak susah em lo buset tadi barusan cuma 300 ribu 2000 sekarang jadi 1,5 M tapi masih kuat masih kuat ada dasai juga sih tenang nih gua nih ada-ada dasai juga jadi dia bisa ngilang-ngilangin apa tuh yang kayak armor nih fly jadi pada hilang semua temen-temen ya bagus banget sih bagusnya dasai mau op aja kalian masih dapetin cuw dasai ini coq uh apa ini coq gain dua random tire satu effect ada dua random tire satu effect what is this man oke pick yen plus range oh dapet yen sama range oke oh jadi efek jadi kita dapet dua langsung pak dapet yen sama dapet apa tadi dapet range which is sebenernya bagus juga sih lumayan ya not bad not bad anjir bisa kayak gitu berarti ada tire dua ada tire tiga kali temen-temen ya wah anjir apaan ya kayaknya gua dari tadi baru ngeliat tire satu mungkin mungkin oh mungkin tadi yang nambah darah 80% itu tire dua atau tire tiga gitu ya karena gila baru 80% darah anjir tuh gokil banget anjir oke lah yuk kita lanjutin lagi oke dia milih 160% halt anjir gokil emang sih candy multiplayer jadi cepet tapi bro 160% halt anjir 45 M darahnya apa ini bose cowok cowok ya ampun mana beban semua anjir wah udah kelar sih ya iya nih gua gua cuman sampai web 30 nih nggak 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 bisa di 40 M bisa nggak ya Aroh mungkin bisa Aroh padahal gue bawanya burik loh ini tuh barat bawahnya tim burik banget cok cuman bawa aku gitu kan bawahnya asusi bahkan belum di evoke nih dua ini nih terus gua cuman bawa satu unik doang nih terlihat cuman bawa satu unik bro kuat kan 30 M anjir gokil sih kalau bisa sih ya kalau bisa kokil sih jadi status-status gue temen-temen ya yang dimotivare sampai tiga kali sih oke lumayan bagus lah jenisnya 36% cooldown-nya 10% rencana X 10% resmen nggak nggak terlalu butuh-butuh banget sih karena mape namek anjir jadi renceng nggak begitu ngaruh banget kecuali kalau kalian mau main belakang ya lalu enemy speed lalu enemy health-nya sampai 160% buset gila eh bisa lupa puluh em lho gokil oke oke masih bisa ternyata ya sampai 160% ya gokil anjir lihat gila darahnya 2m2m yo ampun ini berat banget udah macem boss anjir yang kecil-kecil doang bisa kayaknya bro udah nggak sama-sama apa-apa lagi good luck lah ya gua sampai ngelag anjir fps gua sampai drop guys dan darah musuhnya udah ya kalian lihat lah ini biasa 60m nih eh 20-27m nih bossnya dari kaptennya 60m bro darah bossnya bro ini 5m kecil-kecil terus shieldnya sampai 16 buset tapi candy multiplayer sampai 4,8 which is bagus sebenernya ya lihat gua udah udah web 47 dan gua dapat 1200 candy jadi sebenernya farmingnya asik sih karena ya ada 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 kayak gituan ya ada efek-efeknya jadi kalian bener-bener bisa lama banget kalau kalian pilihnya kayak damage terus ini damage gua sekarang udah 86% terus aktif cooldown minus 30% yang artinya daze sama ini kan ada homuru ya ini ini OP banget anjir daze dan homuru minus 30% ku apa aktif cooldown itu OP banget anjir bisa nge-time stop mulu walaupun dari tadi gua nggak lihat ya time stop nih orang FK kayaknya dah iya kayaknya orangnya FK anjir harusnya dia bisa time stop dari tadi nggak ada yang start time stop time stop lihat tuh garing berarti jalan mulu anjir apa gunanya coba ada ada ini oke 200% udah lah hajarnya lah hajar 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 aja bro 200% enemy house bro hajar bro gapapa bro biar kita meninggal bro hajir kayak di multiplayer-nya sampai 6,3 hajir hajir ini gila gua nggak kebayang sih orang yang bisa sampai farming kayak 100 sampai web 100 anjir tuh darah musuhnya udah berapa dah ini gua baru mau web 50 aja liat darahnya 9M yang kecil-kecilnya anjir sumpah 11M 52M apa ini buser dah oh my god udah gitu shieldnya 16 loh yo ampun bisa lah bisa lah semoga bisa lah ya nggak tahu lah ya deh ini udah pasti udah pasti kalah sih tapi paling kagetnya pw50 lah please banget lah ya please banget nih please banget ngerti mah gua mah tolong lah ya ini udah kalah sih udah kalah udah kalah udah kalah ya udah kalah kita udah liat disini udah 11M ya ini udah akhir-akhir kalian bisa liat ya 86% damage gua bro lumayan ya kalau kalian bawa griffin lagi wah ini bagus banget sih coba 35 menit gua dapet 1200 bagus sebenernya dan itu gua pake burik banget timnya burik banget kalian bisa liat tadi gua pakenya malah aku lah Azashi lah yang belum gua evolve kalau kalian timnya bagus mungkin bisa sampai 50 lebih ke atas mungkin atau lebih lagi ya karena damage-nya lumayan temen-temen bisa nambah mulu kalo tadi gua beberapa kali ada pilihan nambah damage tapi ada yang buat nambah candy juga jadi yaudahlah gua pilih yang nambah candy aja dan orang itu juga yang milihnya nambah candy jadi yaudahlah ya so ya itu aja temen-temen untuk update-nya kali ini lumayan seru lumayan not bad not bad ya temen-temen ya thank you buat kalian semua yang nonton dari awal semakin like jangan suka dislike kalau kalian nggak suka subscribe jangan lupa nonton di video berikutnya bye bye ciuuuu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax